Pertanyaan yang saya ajukan Tanpa sungkan dengan saudara Toh kalau nanti saudara pindah Atau saudara keluar dan kerja karena kotbah keras Saya tidak peduli kok Saya akan berkotbah di facebook Saya akan berkotbah di media sosial Saya akan berkotbah kepada siapa Satu dua orang pun saya semangat untuk berkotbah Karena saya menyampaikan kebenaran ini Kebenaran itu harus disampaikan Poin yang kedua Kebenaran harus disampaikan dalam pemberitaan Kotbah dan pengajaran Tidak boleh ada yang lain Supaya saudara benar-benar Mengerti kebenaran itu Maka kebenaran itu harus disampaikan Dengan jujur Alkitab berkata seperti ini Secara komprehensif, secara proporsional Saya mempersiapkannya Dengan baik dan benar Mempelajarinya dan menyampaikan supaya saudara Saya akan menjadi gembala yang jahat Saya akan menjadi gembala upahan Jika saya sungkan dengan saudara Karena peran saudara Karena dedikasi saudara bagi gereja ini Karena kehadiran saudara Sehingga saya sungkan untuk menyampaikan kebenaran Tetapi saya berdiri atas dasar kebenaran Bahwa saya ingin menyampaikan kebenaran Dari pemberitaan firman Karena itu poin yang kedua Adalah kebenaran disampaikan Lewat pemberitaan firman Karena ada begitu banyak pemberitaan firman Dimana firman Allah tidak disampaikan Dengan demikian Firman itu tidak pernah menyatakan kesalahan jemaat Dengan demikian Maka firman itu tidak pernah memperbaiki kelakuan jemaat Dengan demikian Maka pemberitaan firman itu tidak pernah membawa orang Untuk dididik dalam kebenaran Karena itu saya mau kasih tahu bagi kita Ketika hal-hal ini dilakukan Maka dengan demikian Setiap-tiap manusia kepunyaan Allah Adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik Ini yang saya ingin ajarkan bagi kita Mari Kita belajar Dari setiap pemberitaan firman Firman